Menteri Pertanian RI Syekarul Yassin Limpo melepas ekspor bawang merah sebanyak 96 ton menuju negara Thailand di gudang PT Agri Indos Sejahtera di Gawaten Brebes pada Rabu, 9 Agustus. Puluhan ton bawang merah yang diangkut menggunakan 4 kontainer tersebut memiliki nilai transaksi sekitar 232 ribu dolar atau 3,4 miliar rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradis kami dari Tribun Jatang, ada Fahir Bah Rudin yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Fajar. Ya, terima kasih Firda. Betul bahwa Kabupaten Brebes pada Rabu, 9 Agustus kemarin itu melakukan ekspor bawang merah ke negara Thailand. Kemarin yang dikirim itu ada sebanyak 96 ton atau sebanyak 4 kontainer ya, dengan nilai transaksi total sebanyak 3,4 miliar. Dan pelepasan kemarin dilakukan oleh Menteri Pertanian atau Menteri Bapak Syekarul Yassin Limpo. Nah, berdasarkan nilai kontrak sendiri pada tahun ini, Kabupaten Brebes itu ada nilai kontrak sebanyak 3.360 ton bawang merah atau sebanyak 120 kontainer yang itu harus diekspor ke negara Thailand ya. Dan dari jumlah tersebut nilai totalnya itu mencapai 117 miliar. Dan ekspor ini melibatkan dua perusahaan ekspor here, yaitu dari CV Sudah Ada dan dari CV Deli Lestari Jaya. Dan sementara sejak Januari hingga Agustus ini, total yang sudah diekspor itu jumlahnya mencapai 1.500 ton bawang merah. Dan saat tinjauan kemarin, Bapak Mentan Sahrul Yassin Limpo itu sempat mengatakan bahwa bawang merah ini menjadi kekuatan dari komunitas pertanian yang ada di Indonesia ya. Terutama dari bawang merah dari berbes. Dan karena tidak hanya dibutuhkan secara nasional, tetapi juga dibutuhkan secara dunia ya, dengan dibuktikan adanya ekspor. Dan dia juga pada kesempatan itu berpesan kepada kepala daerah, gubernur, wali kota, maupun bupati untuk mengantisipasi adanya dampak El Nino. Karena dampak El Nino ini dikhawatirkan akan menyebabkan kekiringan dan mengganggu produktivitas pertanian, khususnya jika di berbes ini bawang merah. Nah, sementara ekspor ini juga, ini berdampak positif juga terhadap menstabilkan harga bawang merah di pasaran. Karena kita ketahui dalam beberapa bulan terakhir ini, di Kabupaten Berbesir Diri sedang memasuki masa panen raya bawang merah. Dan ini dianggap bahagia dan apresiasi dari masyarakat, terutama dari Asosiasi Bawang Merah Indonesia, ADMI. Karena ekspor ini sangat berdampak terhadap harga bawang merah. Dan kemarin kami juga sempat wawancara dengan Ketua ADMI, Bapak Juwari. Jadi, dia optimis sekali dengan adanya ekspor bawang merah ini, maka harga bawang merah lambat laun akan menaik. Dan kemarin pun saat ekspor dikatakan bahwa itu sudah ada kenaikan harga bawang merah. Karena kemarin saat ekspor harga bawang merah itu di tingkat pertani sekira Rp20.000 per kilogram. Dan masyarakat berharap dengan adanya ekspor ini, harga bawang merah di tingkat pertani bisa terus menaik sehingga membuat kesejahteraan tersendiri bagi pertani. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih Rikan Jurnalis dari Tribun Jatang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Mentan RI, Syahrul Yassin Limpo, dan Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Juwari. Berikut, ribu tanya-tanya. Saya ingin mengatakan bahwa bawang merah kita adalah kekuatan dari pertanian atau komodifik pertanian yang ada di Indonesia. Memang bawang merah ini diuturkan oleh dunia. Dan hari ini kita berarti kan kita ekspor dan jumlahnya ratusan ribu ton yang kita produksi dari produksi ini baik dari kepentingan nasional maupun pasang ekspor yang kita masukkan di hasil-hasil berakhir rakyat ini. Berarti-arti kalian yang tidak menarik ini memang ada di rumah maha bahwa Presiden memperintahkan semua penderita. Kita sebenarnya ikut berbangga, senang gitu ya, karena artinya selama ini yang dirasa kesulitan petani untuk menjual bawang, kita masih punya peluang besar untuk kita bisa melakukan ekspor ke negara lain. Ini juga bisa mengangkat harga bawang yang saat ini rendah? Bisa, bisa mengangkat. Insya Allah dalam waktu seminggu sampai ke depan ini akan terus naik bawang merah yang bisa menghihakan petani. Kalau yang kemana-kemana itu agak rendah harganya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!